Hai viewers, kembali lagi nih di Infotainment, daftar serba-serbi Viu. Yuk, simak! Kali ini, kita akan mengamati Dewo, tukang kebun ganteng yang ternyata seorang pendengar yang baik, dan sering memberikan saran bijak tak terduga. Salsia pun menemukan tempat bersandar di dirinya. Berikut 5 kata bijak Dewo yang bikin hati adem. Persis kayak profesinya, Dewo sering banget pake perumpamaan tentang tanaman pasal. memberikan saran. Seperti saat Dewo menghibur salsia berikut ini nih. Dulu iya. Sekarang udah enggak. Tanaman juga harus diperlakukan dengan spesial. Semakin dirawat, semakin disiram, akan semakin subur dan banyak. Ya, kalau enggak dirawat lagi kayak tanamannya Mbak Salsia di rumahnya Umi. Kalau udah seperti itu, udah harus diganti dengan tanaman yang baru dan lebih indah. Mas Dewo bisa aja. Yaudah Mas, saya mau masak dulu ya. Mari. Silahkan Mbak. Salsia bingung. Masa iya sih untuk move on harus jalan sama orang yang baru? Dewo dengan kalem bilang bahwa kita harus lepas dari masa lalu untuk bisa mengapresiasi masa depan. Dalem banget nih. Kalau kita pengen tahu baiknya masa depan, kita harus bisa ninggalin masa lalu. Kalau saya ibaratin sekali lagi sama tanaman, kita harus rajin potong daun-daun yang sudah layu dan kering Mbak. Biar tunas baru yang lebih baik bisa muncul. Mbak, kalau saya boleh usul sama Mbak Salsia, enggak ada salahnya mencoba. Mbak, nanti urusan rumah biar saya yang jadat. Biar saya bisa dapat overtime. Untuk jawab pertanyaan Rumit Salsia, lagi-lagi Dewo pakai perumpamaan tentang tanaman yang enggak ada habisnya. Kali ini tentang akar, pertumbuhan, hati. Pokoknya begitu deh. Kalau misalkan kita tahu ada sesuatu yang salah terjadi, apakah kita harus melakukan sesuatu lagi untuk memperbaikinya? Kalau dalam ilmu pohonan, akar yang menghambat akar lain harus segera diatasi. Kalau enggak diatasi, dia akan menghambat pertumbuhan akar di bawahnya. Maksud saya, segala sesuatu yang mengganjal di hati Mbak Salsia, harus segala diatasi. Dewo bawa Salsia ke tempat spesial miliknya. Setelah Salsia curhat tentang trauma kegagalan pernikahan, Dewo mengingatkan kalau curhat itu baik untuk jiwa dan raga. Curhat aja viewers, jangan ditahan ya. Kegagalan pernikahan aku tuh bikin aku terpuruk banget. Bahkan baca email dari mantan aja aku enggak sanggup. Kamu pasti bisa. Emang butuh waktu ini. Tapi kalau kamu berusaha, waktu akan membantu kamu untuk ngelupain semuanya. Aduh, sorry ya kok aku jadi curhat gini sih. Ya, semua manusia juga butuh curhat, Mbak. Kalau Mbak Salsia enggak curhati, nanti akan semakin menumpu. Nanti kalau sudah semakin menumpu, akan semakin penuh. Dan kalau sudah semakin penuh, kamu akan mungkin stres. Di momen romantis terakhir mereka, Dewo meyakinkan kalau sesungguhnya, Salsialah yang menghambat dirinya sendiri untuk bebas. Tapi Dewo yakin, Salsia pasti bisa move on kok. Tapi beda sama kamu. Memang mantan suami kamu tuh mengecewakan. Tapi kamu sendiri yang mengikat diri kamu dengan kecewaan. Gak ada yang mengikat kamu, selain diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa move on. Aku tahu. Kamu pasti bisa. Jangan menilai buku dari sampulnya. Buktinya banyak lapisan gak terduga dari seorang Dewo loh. Tukang kebun, pendengar baik, dan juga seorang. Ingin kenal Dewo lebih dekat? Tonton Assalamualaikum calon imam season 2. Hanya di view ya. Terima kasih. Terima kasih.